Hai berikut ini cara merekam layar HP realme jadi untuk itu langsung saja berikut ini kalau kalian yang pakai realme ini itu bisa merekam tanpa harus pakai aplikasi pihak ketiga jadi settingan perekamannya itu ada di bagian ini bagian panel notifikasi kalau tidak ada pilih ikon pensil ini yang ada di sudut kiri bawah kemudian cari perekam layar nah yang ini rekaman layar kalian tekan lama boleh ke atas letakkan di tempat yang mudah kalian akses atau sering kalian gunakan saya letakkan di bagian bagian paling atas setelah itu kembali nah kita sudah punya yang namanya rekam perekam layar nah uniknya kalau kita pakai perekam layar di HP realme R Edition ini kalian lihat di sini kalian sentuh saja nanti kalau baru pertama kali kita disuruh mengatur yang namanya audio bisa juga merekam audio perangkat yaitu audio internal kemudian bisa juga keduanya di sini kemudian untuk tampilkan lokasi sentuhan itu bisa juga ditampilkan seperti titik virtual putih untuk settingan yang namanya resolusi tidak ada pilih mulai di sini dan kelihat sudah mulai merekam tidak ada notif condon atau hitung mundur langsung ada seperti ini merekam layar dengan audio kalau realme yang biasa kan ada condon dulu terus ada kontrolnya di sini icon melayang kalau yang ini ketuk untuk menghentikan jadi kita menghentikan dari atas pilih di sini untuk hasil rekamannya bisa dicek di Google foto karena galerinya itu pakai Google foto nanti lihat di bagian galeri pilih bagian movies nah yang ini rekaman barusan jadi itu saja silahkan kalian gunakan itu rekaman layar bawaan untuk merekam yang namanya layar HP realme selamat menikmati